Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Hendrik Zeswanto Shotscreen atau yang sering kita sebut sebagai layar sentuh menjadi salah satu komponen utama yang paling penting dalam pengoperasian sebuah smartphone Android Jika komponen layar bermasalah, maka resikonya HP kita akan sulit untuk digunakan Mengingat HP jaman sekarang semuanya sudah mengusung teknologi layar sentuh ya Sayangnya, meskipun kita sudah merawatnya dengan baik, terkadang kinerja layar sentuh akan menurun dengan sendirinya Penurunan kinerja tersebut biasanya terjadi dalam bentuk layar sentuh yang jadi kurang responsif Sebenarnya, ada cara mudah untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan kalibrasi layar sentuh Kalibrasi memungkinkan layar sentuh untuk mendapatkan kembali pengenalan sentuhan yang lebih akurat Tapi, sayangnya semua orang belum tentu mengetahui cara untuk melakukan kalibrasi layar sentuh ini Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara kalibrasi layar sentuh di HP Android Oke, sebelum memulai tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar saya lebih semang lagi untuk melakukan atau membuat video-video yang bermanfaat setiap harinya Oke, untuk kalibrasi touchscreen atau layar sentuh, kita membutuhkan aplikasi tambahan Namanya touchscreen calibration atau kalibrasi layar sentuh Untuk link downloadnya, saya akan cantumkan di deskripsi Setelah selesai install aplikasinya, teman-teman langsung saja buka aplikasinya Sepret, seperti ini Nah, di halaman utama ini, kita akan disuguhkan satu menu, yaitu kalibrasi Teman-teman langsung klik saja, yang warna biru ini Jepret Nah, teman-teman ikuti saja perintah yang dilakukan, yaitu misalkan ketukan tunggal Kita ketuk satu kali di yang ada gambar tangannya itu Jepret, maka dia akan mengkalibrasi Kita tunggu Nah, untuk HP saya ini akurasinya 99% untuk ketukan tunggal Lalu kita ketuk lagi dua kali atau ketuk handa Klik-klik, nah, dia akan mengkalibrasi lagi Nah, akurasinya ini 100% Berarti masih sangat baik sekali ini HP saya Untuk yang kedua, kita tekan lama, selama dua detik Set, nah Kita tunggu Nah, akurasinya 100% Untuk yang keempat, kita usap Misalnya ke kiri atau ke kanan Set Kanan saja ya Kita tunggu Nah, akurasinya 99% Lalu cupit ke dalam Ket Kita tunggu Ini adalah proses mengkalibrasinya Nah, itu kita perbesar Ket Pokoknya kita ikuti saja langkah-langkahnya 58% Nah, ini ada iklannya Sorry Tutup Nah, maka yang terakhir akan ada Pesannya itu kalibrasi berhasil pada HP Lenovo saya ini Restart your device for the change to take place Jadi, untuk langkah terakhir teman-teman harus merestartnya Oke, kita klik oke Lalu kita keluar Lalu kita restart HP kita Oke, maka Kesehatan top screen kita Tolan sentuh kita akan kembali optimal Yaitu akurasinya akan kembali baik Ya, nggak bisa seperti pertama kali beli sih Tapi, setidaknya akan lebih baik daripada Belumnya Oke Oke, sampai disini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan atau masukan Silahkan komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax